Selepas nisku tidak diperkenankan untuk berpuasa sunah Kalau puasa wajib mah apa bu? Puasa wajib tuh apa? Bayar utang Jadi kalau yang masih pada punya utang buruan bayar nih Itu ya kalau udah tanggal 15 kebelakang Udah tanggal 16 belakang dari nisku Itu sudah termasuk waktu makruh untuk bayar utang Sudah ibaratnya lampu merah nih udah kuning Artinya bahwa nih sekarang nih masih hijau nih Yang punya utang-utang buruan dibayar nih Utang puasa ya buruan dibayar Buruan dibayar Jangan tunda-tunda lagi Bayarin dah cepetan Gak usah nungguin ada yang lagi Ini sekarang nih saya nih perwakilan lagi Yang punya utang buruan dibayar Sebelum tanggal 15 Syakban Kalau udah di atas itu Hukumnya malah makruh Karena kamu belum bayar utang Di tanggal-tanggal yang deket dengan bulan Tapi masih boleh Gak apa-apa Kamu bayarin di atas tanggal 15 Yang gak boleh itu kalau puasa sunah Yang gak nyambung dengan sebelumnya Jadi sesudah tanggal 15 Ibu-ibu gak boleh puasa Kecuali satu puasa wajib Kalau puasa wajib gak apa-apa Bayar utang itu tadi ya bu ya Kemudian yang kedua Ibu-ibu gak boleh puasa sunah yang gak nyambung Jadi yang boleh puasa wajib Amin puasa sunah yang nyambung Nyambung itu gimana Senin, Kemis, Senin, Kemis Senin, Kemis, Senin, Kemis Masuk tanggal 15, tanggal 16 Ketemu Senin, Kemis Masih ibu puasain gak apa-apa Asal nyambung Begitu keputus Walaupun keputusnya karena men sekali Sudah gak boleh nyambung lagi Misalnya nih Tanggal 17 Kena Senin Ibu masih puasa Ya, misal 18, 19, 20 Kena misalnya Kemis Ibu ya Ibu masih puasa Eh, tanggal 21 Mens Kan gak bisa puasa Suci-suci tanggal 28 Misalnya Nah, itu kan di atas tanggal 28 Sampai ketemu Ramadan Misalnya masih ketemu 1 Senin Atau 1 Kemis lagi Bolehkah saya puasa? Gak boleh Gak boleh puasa Kenapa? Karena udah terputus Walaupun terputusnya karena mens Walaupun terputusnya karena sakit Walaupun terputusnya karena perjalanan Karena orang kalau lagi mengadakan Perjalanan ke luar kota Nah, itu memang sunahnya gak puasa Kata Nabi Muhammad Bukan termasuk dari kebaikan Bepergian saat dalam keadaan puasa Jadi kita sunahnya kalau pergi Gak usah puasa Nah, ini Bepergian saat ini sekalian Jadi, sekali lagi saya sampaikan bahwa Di atas tanggal 15 Sya'ban Tidak diperkenankan untuk berpuasa Yang boleh adalah Satu puasa Bayar hutang Puasa wajib Yang kedua Puasa yang nyambung dengan sebelumnya Termasuk misalnya ada orang Puasanya puasa sunah Tapi sepanjang Sya'ban dipuasain semua Nah, itu boleh Boleh Ada orang kan dari rejet Sya'ban ke Ramadan Nah, itu gak apa-apa juga Silahkan di atas 15 itu tetap puasa Hanya saja Dia wajib gak puasa Nanti hari terakhir Dari bulan Sya'ban Jangan dipuasain Hari terakhir dari bulan Sya'ban Jangan dipuasain Kenapa Kalau dia adalah tanggal 30 Sya'ban Berarti itu namanya Yomushak Hari keraguan Apalagi kalau ada yang bilang Besok udah tanggal 1 Ramadan Tanggalan yang lain gak Besok masih tanggal 30 Sya'ban Itu namanya Yomushak Hari yang diragukan Ragu apakah ia merupakan puasa wajib Ramadan Ataukah ia merupakan puasa sunnah Sya'ban Kan ya dia Jadi diragukan Apakah sudah masuk Romabang atau belum Ini hari keraguan ini Malah gak boleh puasa Haram hukumnya berpuasa Siapapun Mau yang puasanya nyambung Bahkan yang puasa wajib Bayar hutang pun gak boleh Pada Yomushak hari keraguan Katanya Nabi Muhammad AS Siapa yang berpuasa Pada hari yang diragukan Dia telah durhaka kepada Nabi Muhammad Saya pernah lama nih mikirnya disini Kok bisa sih urusan puasa Nabi ngancem nyampe kayak gitu Ini perkara baik loh puasa Kok Nabi ngancem nyampe Kamu kalau puasa Kamu durhaka sama saya Kata Nabi Muhammad Kalau itu adalah perbuatan Nauzubillah zina Misalnya Judi Misalnya Kamu kalau judi Kamu durhaka loh Amat Nabi Muhammad Kamu kalau zina Kamu durhaka loh Amat aku Nabi Muhammad Pantes Ini puasa Nabi Muhammad bilang Kamu kalau puasa Satu hari kamu durhaka loh Amat aku Nabi Muhammad Kan aneh ya Bu ya Aneh ya Bu ya Kenapa gitu bisa Puasa Udah lapar Durhaka pula Amat Nabi Muhammad Ibu-ibu Seri ke sekalian Belakangan saya baru ngerti Kenapa Nabi ngancemnya Kayak begitu Untuk membuat Persatuan Untuk membuat Persatuan Jadi kalau kamu lihat Tanggalan Ada yang bilang Tanggal 30 besok Ada yang bilang Tanggal 1 Ramadan besok Ibu udah aman Berarti Nggak usah bingung-bingung Tinggal jangan puasa Karena kalau masih Ada yang bilang Tanggal 1 Ada yang bilang Tanggal 30 Berarti itu Namanya Hari keraguan Kalau hari keraguan Pilihannya satu Jangan dipuasain Kan jadi bersatu Semua orang Satunya umat Islam Ini yang tidak kecil Di mata Nabi Muhammad Nabi berharap Semuanya bersatu Serem bu Kita durhaka Menabi Jangan ikutan puasa Jadi Ibu-ibu seri sekalian Hari-hari keraguan Nah itu ibu Jangan puasa Hari keraguan Nah itu Terima kasih telah menonton!